Tatmo Chow Su Jilid 4. Sedangkan si pengemis tetap dengan sikapnya yang adem ayam, dia duduk sambil memakan daging ayam panggang diselingi dengan tegukan araknya. Siapakah yang ditunggu Lo Jin Kei tanya Sin Hon setelah selesai menghabiskan makanan itu, apakah sahabat Lo Jin Kei? Si pengemis menunda makannya, dia telah tertawa menyeringai. Sahabat? HMM, orang itu justru menghendaki jiwaku. Kukira, mereka juga datang bukan hanya seorang diri, tetapi mungkin juga membawa beberapa orang sahabatnya. Katanya. Sin Hon terkejut. Kalau begitu, yang tengah ditunggu Lo Jin Kei adalah musuh Lo Jin Kei tanya Sin Hon. Tidak salah. Lihai kah dialihai sekali? Sin Hon menghela nafas. Mengapa orang yang mengerti ilmu silat senang sekali berkelahi tanyanya perlahan sekali, seperti juga dia bertanya kepada dirinya sendiri? Si pengemis tertawa lagi. Engkau masih terlampau kecil, dan belum mengerti urusan, nanti kau lihat saja. Tetapi ingat, jika musuh-musuhku itu telah datang, engkau hanya boleh menyaksikan dari dalam ruangan ini, selangkah pun juga engkau tidak boleh keluar. Jika kau melanggar pesanku ini, niscaya jiwamu akan terancam bahaya kematian. Mendengar perkataan si pengemis, Sin Hon jadi takut, dia hanya mengangguk. Pengalamannya menyaksikan ayahnya dikeroyok dan juga dibinasakan oleh orang-orang yang kejam dan bertangan. Telengas, membuat Sin Hon jadi sering diliputi ketakutan. Maka sekarang melihat si pengemis tengah menantikan musuhnya yang katanya memiliki kepandayan yang tinggi, di samping itu juga jumlahnya mungkin bukan hanya seorang diri, telah membuat Sin Hon berkhawatir, dia takut kalau nanti si pengemis dikeroyok dan binasa oleh lawan-lawannya itu. Sin Hon menghela nafas, dia telah merebahkan tubuhnya pula. Hari lewat dengan cepat, seng malam mulai menyelimuti bumi. Kegelapan telah mulai meliputi sekitar tempat itu. Tempat yang semula sepi, jadi semakin sepi saja. Terlebih lagi menjelang tengah malam, di saat penduduk kampung itu tentu telah berada di tempat tidur masing-masing. Musuh lojen ke belum juga datang tanya Sin Hon berselang lagi sejenak, malam pun telah semakin larut. Ya, dia menjanjikan aku untuk bertemu tepat di tengah malam, menyahuti si pengemis. Sebentar lagi dia tentu akan muncul. Tanda petik. Tetapi baru saja si pengemis tua lo tersebut bicara begitu, di saat itu telah terdengar suara sesuatu, seperti angin yang mendesir, tetapi menyerupai juga suara air yang tengah mengalir. Tentu saja hal ini telah membuat Sin Hon jadi heran bukan men, dia telah berkata dengan suara yang ragu. Suara apakah itu, lojen ke? Dia telah datang, ingat pesanku tadi kata pengemis tua itu. Engkau tidak boleh keluar dari ruangan ini walaupun apa yang terjadi, engkau harus baik-baik diam di dalam ruangan ini. Dan setelah berkata begitu, si pengemis tua yang bergelar kepalan sakti tanpa tandingan itu telah melompat berdiri, dia. Telah bersiap-siap untuk keluar menyambut kedatangan musuhnya. Suara desir seperti angin dan mengalirnya air itu terdengar semakin dekat. Di saat itu juga telah terdengar suara meraungnya sesuatu yang sangat menyeramkan, sekali seperti menyalaknya anjing atau meraungnya binatang buas. Suara meraung yang sangat menyeramkan itu terdengar semakin mendekati dan bertambah menyeramkan saja, bahkan mendirikan bulu tengkuk. Sin Han telah berdiri dengan lutut agak gemetar, hatinya tegang sekali. Beberapa saat yang lalu dia telah mengalami peristiwa yang tegang dan menakutkan, maka sekarang mendengar suara raungan yang menyeramkan itu yang terdengar semakin mendekati, telah membuat anak ini takut bukan main. Sedangkan Sin Kun Butek Lo Ping Kang telah tertawa dingin, dia berkata perlahan, bagus. Rupanya dia datang bersama lima orang kawannya. Sin Han heran sekali. Bagaimana Lo Jin Kang mengetahui hal itu tanyanya, karena Sin Han melihatnya bahwa pengemis itu masih berada di dalam, tetapi telah mengetahui jumlah orang yang tengah mendatangi itu. Dari suara langkah kaki mereka menyahuti pengemis itu dengan suara yang berlahan. S-T-T-T-T-T-T-T, mereka telah sampai. Berbareng dengan habisnya suara pengemis, keadaan jadi sunyi sekali karena suara desirangin dan suara seperti mengenalinya ia telah lenyap. Begitu pula suara raungan yang nyaring sekali juga telah lenyap. Dalam keadaan seperti ini, telah membuat Sin Hon bertambah tegang. Dia mendengarkan saja, dan di saat itu dia tidak mendengar suara apapun juga. Namun hal itu tidak berlangsung lama, keadaan seperti itu telah disusul dengan suara bentakan yang sangat nyaring sekali, pengemis bau, keluarlah kau untuk menerima kematian terdengar suara bentakan yang nyaring dan mengandung hawa pembunuhan, suara bentakan itu juga parau dan menyeramkan sekali. Sin Kun Butek Loping Kang telah mengeluarkan suara tertawa dingin. Memang telah cukup lama aku menantikan kau katanya. Bagus, bagus. Rupanya engkau membawa kawan-kawanmu untuk bantu mengeroyok diriku. Dan sambil berkata begitu, tangan si pengemis telah mengambil tempat araknya, buli-buli berukuran kecil, dia meneguknya hanya saja arak itu tidak ditelannya, tahu dia telah menyemburnya. Arak yang munkrat dari mulutnya itu seperti juga sebaris benang putih yang panjang sekali, menerjang ke arah pintu gerbang kuil, yang tahu hancur kena dilanggar semburan arak itu. Dan membarengi dengan itu, tampak Loping Kang melompat dengan gerakan yang gesit sekali, dia telah mencelat keluar. Tentu saja Sin Hon jadi kagum bukan main, dia hanya bisa melihat tubuh si pengemis berkelebat, kemudian telah lenyap di balik pintu gerbang itu. Dan Sin Hon juga tahu, bahwa semburan arak yang dilakukan si pengemis tadi rupanya untuk mencegah lawannya melancarkan serangan menggelap dengan tiba. Terdengar suara tertawa yang menyeramkan di luar pintu gerbang kuil itu, disusuli juga oleh kata, 5 orang sahabat ku ini ingin sekali menyaksikan pertandingan di antara kita berdua, sulit bagiku untuk menolak keinginan mereka. Maka aku telah meluluskan permintaan mereka. Mari, mari. 10 tahun berpisah sejak aku dirubuhkan olehmu, maka sekarang aku ingin menebus kekalahan itu. Sakit hati Samteh, adik ketiga, ku yang telah dibinasakan olehmu harus diperhitungkan hari ini. Hahaha terdengar suara tertawa si pengemis Loping Ceng yang sangat panjang, manusia rendah seperti engkau ini seharusnya tidak boleh dibiarkan hidup terus. Tetapi 10 tahun yang lalu aku memang terlanjur telah menjanjikan kepadamu, tidak akan membinasakan engkau. Maka aku berikan kesempatan selama 10 tahun kepadamu untuk melatih diri, agar hari ini engkau bisa menyaksikan dengan hati yang puas, bahwa kepandayanmu tidak ada artinya apa. Tetapi ingat kali ini aku tidak akan membebaskan engkau pula dari kematian, engkau harus hati. Terdengar suara seruan gusar, rupanya orang yang menjadi lawan dari Sin Kun Butek telah mengeluarkan suara bentakan disebabkan amarahnya yang meluap. Sin Hon tertarik sekali ingin melihat bagaimanakah rupa dari lawannya si pengemis tua itu. Berjingkat-jingkat Sin Hon mendekati pintu gerbang kubil itu, dia menghampiri selah di pintu itu, dan mengintai keluar. Begitu melihat, segera tubuh anak ini menggigil keras ketakutan. Ternyata di luar kubil itu berdiri Loping Kang menghadapi 6 orang lelaki yang potongannya pendek dan tinggi tidak rata. Dan yang luar biasa adalah muka mereka yang semuanya aneh menakutkan. Yang seorang berdiri di hadapan Loping Kang yang tengah berkata-kata itu, adalah seorang lelaki dengan potongan tubuh yang gemuk dampak, Tengah memandang Loping Kang dengan sorot metu yang sangat tajam sekali dengan metu yang terpentang lebar, karena dia memang memiliki metu berpotongan sangat menakutkan sekali. Bibirnya tebal, potongan mukanya segi empat, rambutnya hanya sedikit sekali bagian atasnya digulung dalam bentuk kondi kecil. Yang menyeramkan adalah kuku jari tangannya yang dibiarkan tumbuh panjang. Kelima kawan dari manusia menyeramkan ini juga masing-masing memiliki bentuk tubuh yang menyeramkan. Yang seorang jangkung kurus seperti galah, dengan metu yang lonjong panjang, hidung yang bengkung dan kepala yang licin dan botak, dengan sepasang metu yang sipit. Tangannya juga agak panjang, melewati lututnya. Yang lainnya juga memiliki bentuk menyeramkan, dengan masing menyandang senjata tajam yang tersoren di pinggangnya. Saat itu tampak Loping Kang telah tertawa dingin sambil katanya, sekarang bersiap-siaplah. Engkau ingin maju seorang diri atau serintak berenam? Silahkan, walaupun kalian berenam, aku akan melayaninya dan setelah berkata begitu, tampak Loping Kang mengambil sikap bersiap-siap, dia seperti menantikan serangan lawannya. Dalam keadaan seperti ini, jelas Loping Kang juga telah mempersiapkan ilmunya untuk menghadapi keenam lawannya. Orang yang bertubuh gemuk dampak di hadapan Sien Kun Butek Loping Kang itu telah berseru gusar, menghadapi aku saja belum tentu kau bisa melayani lebih dari sepuluh jurus. Tanda seru. Kau terimalah seranganku ini. Arwah Samte, adik ketiga, Susiang Hoat harus menyaksikan malam ini kematian merenggut nyawamu. Dan orang itu bukan hanya berkata saja, kedua tangannya tahu diangkat, dengan jari tangan yang terpentang dan kukunya yang panjang tajam itu, dia mencengkeram ke muka Loping Kang. Tetapi Loping Kang telah tertawa dingin. Suciepan, sia-sia engkau mempelajari dan melatih ilmumu selama sepuluh tahun, aku melihat engkau tidak memiliki kelebihan lainnya, ilmumu juga tidak mengalami kemajuan apa dan sambil berkata begitu, dengan cepat. Sien Kun Butek Loping Kang telah mengelakkan diri dari serangan lawannya, tubuhnya berkelebat luar biasa cepatnya, sehingga jari-jari tangan Suciepan yang bermaksud akan mencengkeram ke arah mukanya tetapi telah mencengkeram tempat kosong. Tentu saja Loping Kang tidak berdiam diri, dia bukan hanya mengelakkan saja, karena tahu tangan Suciepan telah disampoknya dengan keras sekali, gerakan yang dilakukan Sien Kun Butek sangat cepat dan sulit diikuti oleh pandangan mati orang biasa. Suciepan terkejut, tetapi tidak menyadarinya, selama sepuluh tahun belakangan ini Loping Kang tentunya telah melatih diri dan memperoleh kemajuan yang jauh lebih pesat dari sebelumnya, tentu saja dia bertambah lihai. Maka Suciepan tidak membiarkan tangannya itu dibentur oleh tangkisan tangan Loping Kang, buru dia menarik pulang tangannya. Dalam beberapa jurus ini saja, kedua orang lawan tersebut masing telah mengetahui tingkat kepandayan mereka. Suciepan melihat walaupun dia telah melatih diri selama sepuluh tahun, tetap saja dia masih kalah satu tingkat dari kepandayan si pengemis. Loping Kang tampaknya memiliki luakang yang jauh lebih tinggi dari dia. Tetapi Suciepan yakin, ilmu yang dilatihnya itu, yaitu ilmu cengkeraman sepuluh jari tangan beracun di mana semua ujung kuku jari tangannya itu telah dilatih dengan berbagai jenis racun yang sangat hebat. Daya kerjanya, bisa diandalkan untuk merubuhkan Loping Kang. Pengemis tua itu pun waktu melihat Kero menyerang musuhnya itu, merasakan tenaga luakang Suciepan tidak berada di sebelah atas tenaga dalamnya. Ilmu cengkeramannya itu juga tidak dapat menindih dirinya, hanya yang membuat Loping Kang jadi khawatir juga hatinya terkesiap. Justru dari kesepuluh jari tangan lawannya itu telah melancarkan bau yang amis sekali, yaitu bau racun yang sangat keras. Dengan sendirinya Loping Kang menyadari bahwa dirinya tidak boleh terserang lawannya. Sekali saja bagian tubuhnya terluka oleh cengkeraman kuku-kuku jari tangan beracunnya Suciepan, maka dia akan terbinasa karena Loping Kang menyadari racun yang dipergunakan oleh lawannya merupakan racun yang sangat hebat bekerjanya. Begitulah, Loping Kang telah mengandalkan kegesitan tubuhnya untuk mengelakkan diri dari serangan-serangan yang dilancarkan lawannya. Setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh Suciepan, selalu dapat dihalaunya atau dielakannya. Tiba-tiba waktu Suciepan sedang melancarkan serangan dengan cengkeraman jari tangannya, di saat itulah tampak Suciepan mengeluarkan teriakan terkejut, karena tahu jari tangan kanan Loping Kang menyambar akan mencengkeram jalan darah pomahiat di punggungnya. Tentu saja Suciepan tidak mau membiarkan jalan darah berbahaya di tubuhnya itu kena dicengkeram oleh lawannya, sebab begitu kena dicengkeram, berarti kematianlah untuk dirinya. Itulah sebabnya Suciepan telah berjongkok dan memutar sedikit tubuhnya, dia telah menggerakkan tangan kanannya dengan maksud akan membalas mencengkeram tangan lawannya. Dan ternyata tangan lawannya telah kena dicengkeramnya. Namun waktu Suciepan hendak meremas untuk menusukan kukunya ke daging pergelangan tangan lawannya, di saat itulah Loping Kang telah mengibaskan tangannya, dari telapak tangannya mengalir serangkum angin serangan yang lunak sekali, lalu pergelangan tangannya itu berubah menjadi licin seperti belut, entah dengan kera bagaimana, tahu pergelangan tangannya itu telah berhasil lolos dari cengkeraman lawannya. Segera Loping Kang melanjutkan pula serangannya, tangannya secepat kilat telah menampar ke batok kepala Suciepan. Manusia bertubuh terumuk gemuk itu jadi terkejut, dia mengeluarkan suara siulan panjang, tahu dia telah membuang dirinya ke samping kiri, waktu dia telah berdiri tetap napasnya agak memburu. Hanya beberapa jurus saja, mereka telah dapat mengukur kepandayan mereka masing-masing. Suciepan semakin gusar saja mengingat lawannya ini adalah pembunuh adiknya. Dia memang telah memutuskan, malam ini, malam yang telah mereka janjikan 10 tahun yang lalu, adalah malam yang akan menentukan, di mana Suciepan menghendaki kematian Loping Kang. Sedangkan Loping Kang sendiri yakin, bahwa dalam pertempuran ini dia tidak mungkin dirubuhkan oleh lawannya yang seorang itu. Tetapi yang membuat dia berkulatir sekali justru adalah kawan dari Suciepan yang lima orang itu, yang dilihat dari sorot meti mereka yang tajam, tentunya kelima orang itu bukanlah sebangsa manusia lemah. Sin Hon yang tengah mengintai dari balik pintu gerbang kuil tersebut, tergoncang hatinya. Dia melihat lawan-lawan Loping Kang semuanya orang-orang yang memiliki bentuk tubuh menyeramkan dan tampaknya tidak memiliki kepandaian. Lemah, Loping Kang tentu menghadapi ancaman bahaya yang tidak ringan. Namun melihat sikap pengemis tua yang bergelar kepalan sakti tanpa tandingan itu, yang tenang dan tersenyum-senyum, agak terhibur juga hati Sin Hon. Tiba Suciepan mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras, dia telah merentangkan kedua tangannya dengan gerakan yang mengepung, yaitu menyambar dari samping kiri dan kanan pengemis tua itu, maka Loping Kang jadi terdesak dari dua jurusan. Jika menangkis, hal itu pun akan berbahaya sekali, karena Suciepan juga telah bersiap. Begitu lawannya menangkis, maka Suciepan bukan membenturkan pergelangan tangannya tetapi dia akan mempergunakan kuku jari tangan untuk mencengkeram tangan lawannya. Tentu saja Loping Kang mengenal bahaya, dia juga sudah dapat menduga maksud lawannya itu. Maka jalan Sabtunya ialah melompat mundur. Tetapi Suciepan tetap membayanginya dengan melompat maju dan meneruskan serangannya dengan kuku jari tangannya itu. Hebat Kero menyerang Suciepan, karena dia melancarkan serangannya dengan dekat tanpa memikirkan perlindungan dan keselamatan dirinya, dia bernafsu sekali ingin merubuhkan lawannya. Tetapi Loping Kang telah menekuk kedua kakinya, dia berdiri dengan setengah berjongkok, kemudian secepat kilat kaki kanannya menendang menyerampang dalam bentuk setengah lingkaran. Tendangan si pengemis itu merupakan serangan maut, karena dia mengincer kelemahan dari Suciepan, yaitu bagian selangkangan dari lawannya ini, jika tendangan itu tepat. Mengenai sasarannya Niscaya akan mematikan orang Shisu tersebut. Suciepan sangat terkejut melihat Kero menyerang lawannya itu. Dia mengeluarkan suara seruan tertahan dan telah melompat mundur dengan cepat. Kemudian dengan didampingi kelima orang kawannya, dia memandang bengis kepada Loping Kang. Pengemis bau ternyata engkau telah memperoleh banyak kemajuan pada dirimu katanya dengan suara yang mengejek. Dan kelima kawan Suciepan telah melompat ke depan untuk menghadapi si pengemis silo itu. Mereka memperlihatkan sikap yang sangat mengancam sekali. Siapakah kelima sahabatmu ini? Tanya Loping Kang sambil tersenyum mengejek. Kukira, aku belum mengenal mereka. Suciepan tertawa dingin, kemudian dia berkata dengan suara yang keras, Hem, katanya. Mereka adalah yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan dengan gelaran Ingo House yang kiam. Mereka lah pendekar-pendekar yang memiliki kepandaian sangat luar biasa sekali. Suciepan waktu menyebutkan gelaran kelima orang itu, yang disebut sebagai Ingo House yang kiam, Lima Harimau dengan sepasang pedang, tampaknya dia bangga sekali. Hati Sien Kun Butek Loping Kang jadi terkesiap juga, karena dia sering mendengar nama hebat dari pendekar Lima Harimau ini. Mereka memiliki kepandaian sangat tinggi, di samping itu mereka pun terkenal sekali sebagai orang yang tidak berketentuan pendiriannya, seringkali berdiri di jalan putih, tetapi tidak jarang pula berdiri di pihak jalan hitam, yaitu golongan penjahat. Sehingga sulit sekali menempatkan mereka di barisan putih atau hitam, karena mereka memiliki pendirian yang sulit diterka, di mana iseh hati mereka pun sulit untuk dirabah. Aha, rupanya aku yang dekil kotor ini, memiliki rejeki yang sangat besar bertemu dengan kelima tuon-tuon yang memiliki nama besar, ada petunjuk apakah untukku dan sambil bertanya begitu, tampak Loping Kang telah menatap dengan sinar metu yang sangat tajam sekali, sikapnya itu sangat menantang sekali. Kelima orang pendekar yang bergelar Ngo House yang kiam itu tidak memberikan penyahutan, mereka hanya berdiam diri mengawasi tajam sekali kepada si pengemis. Sedangkan Suciye Pan telah menyahuti dengan sikap yang temberang sekali, aku justru menerima uluran tangan dan bantuan dari sahabat-sahabat ini untuk memusnahkan seorang anjing dekil seperti kau dari permukaan dunia. Karena itu, bersiaplah untuk menerima kematian. Setelah berkata begitu, Suciye Pan kemudian mengeluarkan suara seruan lagi, tahu tubuhnya telah melompat dengan lincah sekali dan kedua tangannya kembali bergerak menyambar ke kiri Sien Kun Butek. Loping Kang telah berpikir keras, karena dia mengetahui bahwa lawannya ini sangat tinggi kepandainya, tidak bisa dia menghadapi dengan main, terlebih lagi sekarang lawannya itu dibantu oleh kelima orang jago yang sangat ternama sekali seperti Ngo House yang kiam, tentu saja mereka merupakan lawan yang sangat tangguh sekali. Namun Sien Kun Butek tidak memperlihatkan perasaan khawatirnya itu, dia telah mengawasi datangnya samberan serangan lawannya, dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan kepandain utamanya, yaitu kepalan tangan saktinya, tahu tangan dari pengemis ini telah melayang menyambar ke arah bahu Suciye Pan. Gerakannya itu sulit diterka, karena seperti menyambar ke arah kanan, tetapi justru yang menjadi sasaran sebenarnya adalah sebelah kiri. Suciye Pan melihat betapa lawannya mulai mengeluarkan ilmu simpanannya, dia telah mengibas dengan kuku jari tangannya, untuk melindungi dirinya. Sedangkan Sien Kun Butek Loping Kang tidak mau berlaku tanggung lagi, ia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kepandainya dengan delapan bagian kekuatan luakangnya tersalur dalam kepalannya. Waktu menghantam Jitu sekali pergelangan tangan Suciye Pan, terdengar suara krek yang cukup nyaring. Tentu saja benturan itu membuat Suciye Pan jadi kesakitan dan kaget. Untung saja dia bergerak cepat sekali, dan telah melompat sambil menarik tangannya. Jika saja dia terlambat, tentu pergelangan tangannya itu akan patah, atau juga bisa terjadi tulang pergelangan tangannya akan menjadi hancur. Di saat itu, dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring, dua orang dari Go House yang kiam telah melompat ke dekat Sien Kun Butek Loping Kang, tahu tangan mereka telah merabah gagang senjata masing, mereka telah mencabut sepasang pedangnya masing. Secepat kilat pedang mereka itu telah menyambar ke arah Loping Kang. Pengemis tua yang bergelar Sien Kun Butek itu tidak jari menghadapi serangan lawannya, dia hanya tercekat hatinya, karena walaupun bagaimana memang gerakannya itu merupakan gerakan yang sangat berbahaya, yaitu tubuhnya. Telah berkelebat di antara samberan empat batang pedang, ditambah ancaman jari-jari mautnya Suciye Pan. Gerakan itu menimbulkan getaran yang kuat sekali, getaran yang sangat dasyat dan telah mendorong mundur kedua lawannya, karena kedua telapak tangan Sien Kun Butek telah tersalur kekuatan tenaga dalam yang luar biasa dasyatnya. Dalam sekejap match mereka telah terlibat dalam pertempuran yang seru sekali dan mereka seperti juga bayangan yang berkelebat-kelebat saja. Sien Hon sendiri sudah tidak bisa mengenali, yang mana Sien Kun Butek yang mana lawan-lawannya itu. Metu Sien Hon jadi kabur menyaksikan. Pertempuran seperti itu, hati anak ini tergoncang keras sekali, dia berkulatir kalau si pengemis dilukai lawan-lawannya. Di dalam hatinya Sien Hon telah berdoa agar si pengemis tua itu berhasil menghadapi lawannya. Ketiga orang girl house yang kiam lainnya tidak ikut menerjang maju, rupanya mereka yakin bahwa kedua orang kawan mereka itu, ditambah dengan suciepan, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Sien Kun Butek. Sejak munculnya mereka, girl house yang kiam memang tidak banyak bicara. Di dalam rimba persilatan mereka memang terkenal sebagai jago yang pendiam, dan tidak pernah banyak bicara. Yang tertua bernama Miang Kha Uli, sedangkan yang kedua Miang Kha Uan yang ketiga bernama Men Siang Ha, keempat dan kelima Men Selyong dan Men Tialu. Mereka berlima bukan merupakan satu keturunan, melainkan dari dua marga keluarga, yaitu keluarga Miang dan Men. Mereka memang satu perguruan silat, maka setelah merasa cocok satu dengan yang lainnya, di saat itulah mereka telah melatih diri bersama, dan selanjutnya setiap menghadapi lawan mereka selalu berlima. Keadaan seperti ini tentu saja telah membuat mereka sangat terkenal sekali, karena kepandaian mereka sangat tinggi dan sulit sekali dicari tandingannya. Saat itu yang telah terjun dalam kalangan mengeroyok Sin Kun Butek adalah Miang Kha Uli, kedua saudara dari Si Miang itu. Mereka mengandalkan sekali sepasang pedang masing. Setiap serangan yang dilancarkan Miang Kha Uli dan Miang Kha Uan merupakan tikaman dan tabasan yang sangat hebat sekali yang bisa mematikan, karena selalu menuju ke bagian yang mematikan di tubuh lawannya. Sin Kun Butek Loping Ceng sendiri jadi gusar bukan main, dia telah mengeluarkan kepalan sakti yang merupakan ilmu kepandaian yang paling diandalkannya, kedua tangannya itu silih berganti bergerak melancarkan gempuran yang dasyat sekali. Angin berkesiuran menerbangkan daun kering dan debu yang terdapat di halaman kuil tersebut, bahkan di saat itu tampak Miang Kha Uan dan Miang Kha Uli agak terdesak oleh kepalan tangan Sin Kun Butek. Hanya Su Ciepan yang masih dapat melancarkan serangan tanpa terdesak karena Sin Kun Butek Loping Ceng tidak berani terlalu mendesaknya, sebab walaupun bagaimana Sin Kun Butek Loping Ceng masih jerih jika terkena racun di kuku jari tangan lawannya yang seorang ini. Gerakan yang dilakukan Su Ciepan semakin lama semakin cepat dan dekat, karena Su Ciepan telah bertekad, walaupun bagaimana dia bermaksud untuk mengadu jiwa dengan lawannya tersebut. Dalam keadaan demikian, tiba Sin Kun Butek telah merubah kera bertempurnya. Di antara deru angin serangan kedua kepalan tangannya yang dasyat itu, tubuhnya telah berlompatan ke kiri dan ke kanan, tahu dia telah berhasil mencengkeram baju di punggung Miang Kha Uli dan Miang Kha Uan. Dengan gerakan menghentak, dia telah melemparkan kedua lawannya itu ke samping. Dan membarengi dengan itu, tanpa membuang waktu sedikit pun juga, tahu kepalan tangan kanannya telah meluncur masuk ke dalam penjagaan Su Ciepan, dan dada orang Sisu itu telah kena digempurnya. Buk keras sekali dada orang Sisu itu terhajar, tubuhnya terhuyung, dan belum lagi dia bisa berdiri tetap. Di saat itulah dia telah memuntahkan darah segar dua kali dari mulutnya. Sin Kun Butek Lo Ping Kang ingin meneruskan serangannya, tetapi dia telah diserang oleh ketiga orang lawannya, yaitu Men Siang Ha, Men Suliong dan Men Tialu. Ketiga orang ini ketika melihat ketiga kawan mereka telah mengalami kekalahan di tangan orang Shilo tersebut, dan melihat jiwa dari Su Ciepan terancam kematian, maka dengan segera mereka mencabut sepasang pedangnya masing lalu menerjang maju melancarkan serangan hebat. Hal itulah yang membuat Lo Ping Kang harus membatalkan maksudnya untuk meneruskan serangannya kepada Su Ciepan, sebab dia harus menyelamatkan jiwanya dari ancaman ke-enam pedang lawan yang menyambar dengan serentak. Tetapi Sin Kun Butek benar merupakan jago yang tangguh sekali, karena dia bisa menghadapi serangan ketiga lawannya dengan baik. Dia telah mengerahkan seluruh tenaga lekangnya dan kedua tangannya telah digerakkan dengan beruntun, dan hebatnya justru dari kedua kepalan tangannya itu mengeluarkan serangan angin yang kuat sekali menyempok ke-enam pedang yang tengah menyambar dirinya. Sin Kun Butek mempergunakan kesempatan itu untuk melompat mundur, dia telah bersiap menghadapi serangan berikutnya dari lawannya tersebut. Mari, mari, kalian maju semuanya kata Sin Kun Butek dengan suara yang sangat nyaring, dia juga telah mengeluarkan suara tertawa mengejek, seperti meremahkan ke-enam lawannya itu. Su Ciepan yang hampir saja terhajar oleh gempuran dan serangan Sin Kun Butek jadi bertambah gusar dan dekat, dia yang pertama-tama ingin melompat untuk melancarkan serangan pula kepada si pengemis tua silo itu. Tetapi baru saja tubuhnya ingin bergerak di saat itulah keheningan malam telah dipecahkan oleh suara pekek yang sangat nyaring, suara pekek yang menyerupai suara jeritan seekor burung Raja Wali yang terluka. Kemudian dia disusul di tengah udara berterbangan berputar-putar sepasang burung merpati, yang berputar-putar kira sepuluh kali. Tampak muka Su Ciepan dan yang lainnya juga telah berubah menjadi pucat. Begitu pula tubuh mereka akan menggigil. Xiang Niao Pexian berseru mereka. Xiang Niao Pexian berarti sepasang burung dewata berpakaian putih. Suara Su Ciepan waktu menyebutkan gelaran itu juga tergetar, memperlihatkan bahwa dia sangat ketakutan sekali, lalu tanpa memperdulikan Xin Kun Butek, dia telah memutar tubuhnya dan menjejakan kakinya, berlari cepat sekali untuk meninggalkan tempat tersebut. Tampaknya Su Ciepan sangat ketakutan sekali. Begitu juga dengan inggau haus yang kiam yang telah berubah pucat-pias mukanya masing, lalu tanpa mengeluarkan sepatuh kata, mereka telah melompat untuk melarikan diri juga. Suara pekek itu terdengar semakin nyaring dan mendekati, cepat sekali perpindahan suara itu, yang semula terdengar jauh dan samar, akhirnya jadi begitu dekat sekali. Sedangkan sepasang burung merpati yang berbulu putih itu masih berputar di atas kepala Xin Kun Butek. Waktu melihat burung merpati itu, Xin Kun Butek memang ketakutan juga, mukanya pun telah berubah pucat, seperti juga siang Nio Pek Sian itu merupakan manusia atau makhluk yang sangat menakutkan sekali. Dia telah memutar tubuhnya dan berlari dengan cepat sekali menuju ke dalam kuil, dia hampir saja bersamprokan dengan Xin Hun. Ayo cepat lari cepat lari, katanya sambil mengulurkan. Tangannya, dia telah menyambar pinggang Xin Hun, yang dipeluknya dan tubuh anak itu telah dibawanya lari dengan cepat sekali meninggalkan tempat itu. Dalam sekejap mati saja, Xin Kun Butek telah berlari puluhan li, waktu sampai di dekat pintu kampung sebelah selatan, pengemis tua itu telah berhenti berlari, dia menenangkan gonjangan jantungnya, dan meluruskan napasnya. Xin Hun heran bukan main melihat sikap si pengemis tua silo itu yang sangat ketakutan. Waktu berhenti berlari, pengemis tua itu pun telah memandang sekelilingnya. Ketika melihat tidak ada yang mengejar, dia baru menghela napas lega. Le Jin Kee, kata Xin Hun kemudian. Diam, jangan bicara dulu kita harus cepat menyingkir. Sekali saja kita terlambat, niscaya jiwa kita sulit diselamatkan pula dan sambil berkata begitu, si pengemis telah berlari. Lari lagi dengan cepat. Setelah berlari terus menerus hampir lima puluh li, barulah dia menghentikan larinya itu sambil membuang napasnya yang memburu. Kita selamat katanya kemudian sambil melepaskan pelukannya di pinggang Xin Hun. Xin Hun memandang bingung kepada si pengemis tua yang telah menjatuhkan dirinya duduk di dekat bawah batang pohon yang ada di situ. Ada apa sebenarnya Le Jin Kee tanyanya kemudian. Siapa itu siang Niao Pek Sian tanya Xin Hun tidak mengerti. Kalau tidak salah tadi lawan Le Jin Kee juga menyebut gelaran itu pula. Tanda petik. Ya, majikan kedua burung merpati putih itu. Itulah siang Niao Pek Sian mengangguk Xin Kun Butek. Tetapi mengapa Le Jin Kee dan lawan Le Jin Kee tampaknya begitu ketakutan sekali tanya Xin Hun lagi. Takut sudah tentu takut sedikit saja kami terlambat angkat kaki, niscaya jiwa kami sudah tidak bisa dilindungi lagi. Tanda seru dan sambil berkata tampak si pengemis telah menyusut keringatnya, dia telah menghela nafas. Untung saja aku masih sempat lolos diri, jika tidak, ihihih, dan di akhir kata-katanya itu Xin Kun Butek telah mengeluarkan suara seruan seperti orang yang merasa ngeri sekali. Apakah siang Niao Pek Sian itu memang benar merupakan manusia yang sangat menakutkan sekali, Le Jin Kee tanya Xin Hun lagi. Bukan hanya menakutkan, tetapi telengas dan kejam sekali. Tanda seru menyahuti Xin Kun Butek. Apakah kepandainya lebih tinggi dari kepandain Le Jin Kee tanya Xin Hun lagi. Anak tolol bentak Xin Kun Butek mendongkol. Jika kepandainya di bawahku tentu saja aku tidak perlu dijeri kepadanya. Sudahlah, pergilah kau duduk di situ untuk mengasuh, setelah beristirahat sejenak dan napasku sudah tidak memburu lagi, kita harus cepat-cepat berlalu dari tempat ini dan setelah berkata begitu, Xin Kun Butek memejamkan matanya untuk beristirahat. Xin Hun duduk tidak begitu berjauhan dari si pengemis. Dia heran sekali, akhir ini dia banyak sekali menemukan jago yang memiliki kepandain sangat tinggi sekali di mana menurut. Si pengemis justru Xiang Niao Peksian merupakan orang yang memiliki kepandain luar biasa tingginya. Melihat sikap Xin Kun Butek dan keenam lawannya tadi, yang begitu ketakutan bukan main walaupun baru mendengar suara pekek dari Xiang Niao Peksian, membuktikan bahwa Xiang Niao Peksian itu merupakan jago yang luar biasa sekali. Xin Hun menghela nafas. Ayah mengerti sedikit ilmu silat, tetapi akhirnya karena ilmu silat dia harus menemui kematian dengan menyedihkan sekali dan aku harus terlantar seperti ini berpikir Xin Hun tanpa diinginkannya, dari sudut matanya menitik butir air matu yang bening. Andai kata ayah tidak mengerti ilmu silat tentu bencana seperti ini tidak pernah menimpa kami, dan Xin Hun telah menghela nafas panjang. Tiba-tiba sekali Xin Kun Butek telah melompat berdiri dengan gerakan yang sangat cepat, matanya terpentang lebar pengemis sakti ini juga telah mengawasi sekelilingnya. Ada apa? Le Jin Ke tanya Xin Hun dengan perasaan heran. Apakah, apakah engkau tidak mendengar suara itu? Tanya Xin Kun Butek dengan sikap yang tegang sekali. Suara? Suara apa? Le Jin Ke tanya Xin Hun heran, dia memasang baik pendengarannya, dan di saat itulah dia mendengar samar-samar suara pekek yang serupa dan sama dengan yang pernah didengarnya, yaitu pekek dari siang Nio Peksian. Tanpa membuang waktu, dan tanpa berkata apapun juga, Tau Xin Kun Butek telah menyambar pinggang Xin Hun yang dirangkulnya dan dia telah berlari-lari lagi dengan cepat sekali. Gerakannya kali ini jauh lebih cepat dari tadi, bahkan si pengemis tampaknya semakin ketakutan. Dia mengejar aku, tampaknya dia tidak mau melepaskan aku menggumam si pengemis seperti berkata kepada dirinya sendiri. Xin Hun berdiam diri karena dia mengetahui si pengemis tengah dikejar oleh perasaan takut yang luar biasa. Diam Xin Hun juga jadi berpikir, kalau sampai Xin Kun Butek berhasil dikejar oleh siang Nio Peksian yang ditakutinya itu tentu dirinya sendiri pun tidak akan lolos dari malapetaka, yaitu tentu saja akan dibinasakan oleh siang Nio Peksian pula. Berpikir begitu, Xin Hun jadi bergidik. Sedangkan Xin Kun Butek telah berlari terus dengan cepat sekali. Dia seperti juga tidak memikirkan yang lainnya, karena baginya yang terpenting di saat itu adalah meloloskan diri dari kematian, meloloskan diri dari siang Nio Peksian yang rupanya mengejarnya. Suara pekek itu akhirnya lenyap tidak terdengar lagi. Tetapi Xin Kun Butek tidak berani berhenti berlari, dia terus juga mementangkan kakinya memergunakan ginkangnya, karena dia jari kalau nanti siang Nio Peksian akan berhasil menyusulnya. Di antara angin yang berseliwaran di telinganya yang menyambar-nyambar dengan keras, Xin Hun pun menjadi ikutan ketakutan, kalau nanti siang Nio Peksian itu berhasil mengejarnya. Tetapi di saat Xin Kun Butek tengah enaknya berlari, tiba-tiba dia mengeluarkan suara seruan tertahan, dan langkah lakinya yang terhenti. Xin Hun merasakan betapa tangan Xin Kun Butek yang melingkar di pinggangnya itu tergetar, seperti juga Xin Kun Butek menyaksikan sesuatu yang hebat. Xin Hun berusaha mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Terpisah lima tombak lebih di hadapan mereka, berdiri sesosok tubuh, yang mengenakan pakaian serba putih, jubahnya itu berkibar-kibar yang tertiup oleh hembusan angin. Kau suara Xin Kun Butek tergetar waktu menegur. Begitu. Sosok tubuh berpakaian putih itu tidak menyahuti, hanya berdiam diri saja. Xin Hun berusaha melihat muka orang itu. Seorang lelaki berusia di antara 30 tahun, dengan kumisnya yang tipis dan mukanya licin kelimis bersih sekali, tampak berdiri di hadapan mereka. Lelaki berjubah putih itu telah mengawasi ke arah Xin Kun Butek dengan sorot metu yang dingin, tetapi dalam sorot matanya itu memancarkan sinar yang mengerikan sekali. Diam Xin Hun sendiri jadi bergidik waktu melihat sinar metu orang itu. Siang Niao Peksian, aku tidak bermusuhan denganmu. Tanda seru kata Xin Kun Butek akhirnya setelah berhasil menenangkan goncangan hatinya. HMM hanya dengus dingin mengejek seperti itu yang diperdengarkan sosok tubuh berpakaian serba putih itu. Xin Kun Butek jadi tambah ketakutan saja, tubuh sampai gemetaran. Siang Niao Peksian, katanya kemudian dengan suara yang tergetar. Tidak perlu kau banyak bicara, serahkan jiwamu. Tanda petik. Suara orang berjubah putih keseluruhannya itu sangat dingin, menyeramkan sekali. Apa-apa salahku? Aku tidak bersalah, bukan tanya. Xin Kun Butek dengan suara yang gemetar karena sangat ketakutan. Aku tidak pernah bertemu dengan kau, aku tidak pernah melakukan kesalahan apa padamu, tetapi mengapa? Kau harus menghendaki jiwaku? Tidak perlu dijelaskan, aku menghendaki jiwamu, dan engkau jangan rewel menyahuti orang berjubah putih itu. Di saat itulah, di tengah udara terdengar suara pekek burung merpati. Tidak lama kemudian, tampak sepasang burung merpati telah terbang berputaran di atas kepala Xin Kun Butek. Melihat sikap Siang Niao Peksian yang dingin dan menyeramkan itu, dan melihat bahwa dirinya tak mungkin lolos dari kematian, dengan sendirinya Xin Kun Butek jadi nekat. Karena sudah tidak ada jalan mundur lagi baginya. Dia nekat ingin coba melakukan perlawanan. Dilepaskannya rangkulannya pada pinggang Xin Han, dan anak itu telah menyingkir ke samping, dia telah melihat betapa Xin Kun Butek menghadapi orang berpakaian putih itu dengan sikap ragu. Engkau ingin mengadakan perlawanan dingin sekali suara Siang Niao Peksian itu, dia menegur dengan tatapan matu yang mengerikan. Xin Kun Butek masih diliputi kebimbangan. Selama dua tahun belakangan ini memang dia telah mendengar perihal Siang Niao Peksian, jago yang tiada tandingannya yang memiliki kekejaman seperti iblis bahkan melebih iblis. Memang hampir seluruh orang-orang rimba persilatan merasa takut untuk bertemu dengan majikan kedua burung merpati itu, karena telah tersiar banyak jago rimba persilatan yang mati secara mengerikan datangnya Siang Niao Peksian. Hal ini telah membuat Xin Kun Butek jadi ragu menghadapi lawannya, namun dia telah melihat betapa ginkang Siang Niao Peksian benar hebat, karena Siang Niao Peksian dapat mengejar dirinya dengan mudah sekali. Walaupun Xin Kun Butek telah berlari dengan mengerahkan seluruh ginkangnya, namun kenyataannya dia masih bisa dikejar juga oleh Siang Niao Peksian tersebut. Dengan sendirinya, dia sudah bisa mengukurnya bahwa ginkang Siang Niao Peksian mungkin berada di atasnya beberapa tingkat. Di saat itu Siang Niao Peksian masih berdiri dengan sikapnya yang kaku dan wajah yang dingin, hanya tangan kanannya telah merogoh saku jubahnya, dia mengeluarkan selembar daun kering. Digerakan tangannya dan serdaun kering itu telah menyambar datang kepada Xin Kun Butek. Daun kering itu ringan sekali, dan juga jarak Siang Niao Peksian dengan Xin Kun Butek terpisah cukup jauh, Namun aneh sekali, justru Siang Niao Peksian dapat melemparkan daun itu dengan baik, menyambar lurus dan ringan sekali, lalu jatuh tepat di dekat kaki Xin Kun Butek. Itu hadiah dariku, kata Siang Niao Peksian dengan suara yang dingin. Xin Kun Butek bertambah menggigil tubuhnya, dia telah mengambil daun itu, diperhatikannya, dan melihatnya betapa di daun itu terlukis gambar seekor burung merpati, yang dibuatnya tentu dengan pisau atau semacam benda tajam lainnya. Itulah hadiah kematian. Memang telah tersiar di dalam rimba persilatan selama dua tahun belakangan ini, setiap calon. Korban dari Siang Niao Peksian akan menerima hadiah selembar daun kering yang berlukisan seekor burung merpati. Dengan menerima daun kering itu, berarti dirinya juga merupakan calon korban dari Siang Niao Peksian. Menyadari sulit baginya untuk lolos dari tangan Siang Niao Peksian, tentu saja telah membuat Xin Kun Butek bertambah dekat. Dia telah merobek daun itu katanya dengan muka yang merah padam. Siang Niao Peksian, aku denganmu sama sekali tidak terdapat ganjalan apa, tetapi engkau terlalu mendesak diriku. Baiklah. Baiklah. Terpaksa aku memberanikan diri untuk menyambuti beberapa jurusmu, dan setelah berkata begitu, Xin Kun Butek bersiap-siap untuk menerima serangan lawannya, dia telah mengerahkan sebagian besar tenaganya pada kedua kepalan tangannya. Lao Ping Kang terkenal sebagai kepalan sakti tanpa tandingan yaitu Xin Kun Butek, dengan sendirinya kedua kepalan tangannya itulah yang hebat sekali. Maka dalam menghadapi bahaya dari lawan tangguh seperti Siang Niao Peksian, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan matian. Siang Niao Peksian telah melangkah setindak menghampiri Xin Kun Butek. Walaupun dia tidak memperlihatkan sikap mengancam, tetapi mukanya yang dingin, dan tubuhnya yang mengejangkaku waktu dia melangkah maju menghampiri cukup menyeramkan juga keadaannya itu. Xin Kun Butek menjadi semakin tergoncang keras hatinya. Xin Hong yang mengawasi dari pinggiran juga berdiri dengan gemetaran. Anak ini bahkan merasakan lututnya jadi lemas waktu melihat sinar metu Siang Niao Peksian yang dingin dan tidak memancarkan cahaya sedikit pun juga. Tiba Siang Niao Peksian telah mengibaskan lengan bajunya, sambil bentaknya, engkau belum mau menyerang? Dan dalam keadaan terjepit seperti itu, dan Xin Kun Butek telah tidak melihat jalan keluarnya lagi, dia telah mengeluarkan suara teriakan yang sangat kuat, dan dekat sekali dia menerjang maju. Dia telah menggerakkan kedua kepalan tangannya, gerakannya itu gesit luar biasa, kedua tangannya yang digerakannya itu juga telah menyambar dengan menyilang, maka hebat kesudahannya, tenaga gempuran yang seperti memiliki kekuatan ribuan kati itu, menyambar kepada Siang Niao Peksian. Tetapi Siang Niao Peksian sama sekali tidak memperlihatkan gerakan sesuatu apapun juga, dia tetap berdiri tegak dengan sikapnya yang dingin, dengan membusungkan dadanya ia telah menerima gempuran kedua kepalan tangan dari Xin Kun Butek. Buk kuat bukan main tenaga serangan Xin Kun Butek menghantam dada Siang Niao Peksian. Gempuran itu jika jatuh pada diri seorang jago biasa saja, tentu tulang dadanya akan hancur dan korban pukulan dari kepalan sakti Xin Kun Butek akan menemui kematian. Tetapi aneh sekali Siang Niao Peksian seperti tidak merasa kesakitan sedikit pun juga diabahkan telah tersenyum tawar menyeramkan sekali. Sikapnya yang tenang sekali memperlihatkan bahwa dia sama sekali tidak merasa sakit, bahkan dia telah tersenyum dengan sikapnya yang menyindir dan mengandung hawa pembunuhan. Kemudian Siang Niao Peksian juga telah berkata, sekarang sudah saatnya engkau harus menyerahkan jiwamu dan Xin Kun Butek merasakan kepalan tangannya yang menempel di dadah Siang Niao Peksian kesemutan, dia sampai mengeluarkan suara seruan kaget dan berusaha menarik kepalan tangannya itu dengan cepat agar terlepas dari tempelan Siang Niao Peksian. Namun terlambat, kepalan tangannya itu tidak bisa ditariknya kembali, sehingga dia mengeluarkan suara seruan yang keras dan memusatkan tenaga dalamnya dengan mengeluarkan dan menarik lebih kuat lagi. Tetapi kembali dia gagal, sehingga Xin Kun Butek jadi bingung sendirinya. Tetapi sebagai seorang jago yang memiliki kepandayan cukup tinggi, Xin Kun Butek tidak menjadi gugup, dia telah cepat mengeluarkan suara bentakan yang keras dan menyepak mempergunakan kedua kakinya dengan tendangan yang beruntun, mengancam ke perut Siang Niao Peksian. Dan Siang Niao Peksian benar merupakan seorang yang aneh dan memiliki kepandayan yang tinggi sukar dijajaki, dia berdiam diri saja, hanya tangan kirinya diangkat dan dikibaskan ringan. Kesudahannya sangat hebat sekali, karena di saat itu juga tubuh Xin Kun Butek telah terpental keras, ambruk di atas tanah bergulingan sambil mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Setelah rebah sejenak, Xin Kun Butek merangka untuk berdiri, tetapi belum lagi dia bisa berdiri tetap, dari mulutnya dia telah memuntahkan darah segar. Muka Lo Ping Keng pucat pias, tubuhnya gemetaran. Rupanya kibasan tangan yang dilakukan Siang Niao Peksian benar dasyat luar biasa, karena Lo Ping Keng merasakan dadanya sangat nyeri sekali. Dari peristiwa tersebut, Xin Kun Butek telah bisa menduga berapa tinggi kepandayan lawannya, yang berada beberapa tingkat di atas kepandayannya. Sehingga Xin Kun Butek bertambah ketakutan, walaupun bagaimana tidak dapat dialolos dari tangan Siang Niao Peksian, sebab selain kepandayan lawannya itu memang jauh lebih hebat dari dia beberapa tingkat, juga kini Xin Kun Butek telah terluka hanya dalam satu jurus dari Siang Niao Pekut yang perlahan seperti itu. Tanpa dikehendakinya Xin Kun Butek jadi menghela nafas putus asa, dia berusaha mengerahkan tenaganya pada kedua lututnya, untuk memperkuat kuda kedua kakinya. Siang Niao Peksian telah menghampirinya dengan wajah yang mengerikan karena di samping matanya yang mengawasi dingin sekali tanpa bergerak bola matanya, juga mukanya itu bagaikan secari kertas yang tidak memancarkan perasaan apa. Di saat seperti itu Xin Hon juga mengawasi dengan sorot mata memancarkan kekhawatirannya, karena walaupun dia mengetahui Xin Kun Butek memiliki kepandayan tinggi dan Xin Hon tidak mengerti ilmu silat, tetapi anak itu menyadarinya bahwa dalam hal kepandayan tentu saja Siang Niao Peksian berada di atasnya si pengemis. Dengan hanya sekali mengibaskan tangannya saja, si pengemis telah dapat dibuat terpelanting begitu hebat oleh Siang Niao Peksian. Diam Xin Hon berdoa agar Xin Kun Butek tidak kena dirubuhkan lawannya, setidak-tidaknya Xin Hon mengharapkan Xin Kun Butek bisa meloloskan diri dari kematian di tangannya Siang Niao Peksian. Cepat sekali Xin Kun Butek menyalurkan tenaga lekangnya, tetapi karena dia tengah terluka parah, begitu dia mengempos kekuatan tenaga dalamnya, segera dia merasakan. Darah di dadanya jadi bergolak, dan tanpa bisa ditahan lagi seketika itu juga dia telah memuntahkan darah segar. Keadaan seperti ini telah membuat Xin Kun Butek jadi berdiri dengan muka pucat pias, habislah harapannya untuk meloloskan dirinya dari ancaman lawannya yang luar biasa ini. Siang Niao Peksian telah menghampiri dekat sekali dia, menyeringai perlahan, kini kau serahkanlah jiwamu, dan tangan kanannya telah diangkatnya, untuk menepuk batok kepala Xin Kun Butek. Xin Kun Butek menghela nafas putus asa, dia memejamkan matanya, dia pasrah menyerah menerima kematian, sebab Xin Kun Butek mengetahui percuma saja dia melakukan perlawanan, tidak mungkin dia lolos dari kematian di tangan lawannya yang tangguh luar biasa ini. Tangan Siang Niao Peksian telah meluncur terus dengan cepat, dan Xin Hon memejamkan matanya tidak berani menyaksikan Xin Kun Butek terserang begitu. Namun waktu telapak tangan Siang Niao Peksian hampir mengenai sasarannya, batok kepala dari Xin Kun Butek, di saat itulah terdengar suara seruan perlahan sekali, disusul dengan munculnya sesosok tubuh dengan gerakan yang gesit sekali. Gerakan itu menyerupai bayangan, dan belum lagi telapak tangan Siang Niao Peksian sempat mengenai batok kepala Xin Kun Butek, sosok bayangan yang baru muncul itu telah mengulurkan tangan kanannya, maka terdengar suara benturan yang keras sekali. Buk tubuh Siang Niao Peksian terhuyung beberapa langkah, mukanya berubah hebat, sebab dia kaget bukan main. Sebagai seorang jago yang telah merubuhkan ratusan tokoh ternama di daratan Tionggoan, selama itu belum pernah Siang Niao Peksian menemui tandingan yang bisa membuat dia mundur sejauh itu. Dan baru pertama kali ini dia terhuyung begitu maka seketika itu pula dihati Siang Niao. Peksian telah menduga, tentunya orang yang baru muncul ini seorang yang memiliki kepandaian sempurna sekali. Dengan sorot metu yang tajam dan dingin tampak Siang Niao Peksian telah memandang kepada orang yang baru muncul dan tengah berdiri tegak di samping Xin Kun Butek. Itulah seorang pendeta dengan kepala yang dikonde, dan pakaian yang agak aneh, bukan kera berpakaian orang Han. Dilihat dari wajah yang ditumbuhi kumis, janggut dan juga hidungnya yang mancung, jika bukan orang Tibet, tentunya pendeta itu dari India. Siapa kau? Sungguh berani kau mencari mati dengan mencampuri urusanku bentak Siang Niao Peksian dengan suara yang bengis, mukanya tidak memancarkan perasaan apapun juga namun sangat menyeramkan sekali. Pendeta asing itu telah tersenyum dengan sikapnya yang sabar, dia telah merangkapkan tangannya dengan sikap seorang pengikut agama Buddha. Sian Chai. Sian Chai. Aku pendeta kecil Gunal Sing bukan lancang tangan mencampuri urusan Tuan, tetapi apakah kesalahan Tuan ini sehingga tampaknya Tuan ingin membinasakannya menyahuti pendeta itu dengan suara yang sabar, sikapnya juga tenang sekali, sedikit pun juga dia tidak memperlihatkan perasaan takut terhadap Siang Niao Peksian yang mukanya tampak sangat bengis sekali. Jika aku si pendeta kecil boleh tahu, siapakah nama Tuan yang mulia? Muka Siang Niao Peksian berubah merah padam karena marah, biasanya jika seseorang berhadapan dengannya tentu akan ketakutan bagaikan tengah berhadapan dengan Dewa Pencabut Nyawa. Tetapi sekarang pendeta ini memperlihatkan sikap yang tenang sekali. Dengarlah, aku masih ingin memberikan kesempatan kepadamu, hanya kali ini saja, untuk cepat angkat kaki. Kata Siang Niao Peksian. Aku Siang Niao Peksian Bos Yong Kun tidak akan segan untuk mengantarkan kau pergi menghadap Giam Loong si Raja Akhirat. Tanda petik. Mendengar perkataan Siang Niao Peksian, muka si pendeta tidak berubah, bahkan dia tersenyum ramah sekali. Jangan galak begitu, orang gagah katanya kemudian dengan suara yang sabar. Kulihat Anda memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan sempurna. Tidakkah sayang jika kepandayan yang tinggi dan sempurna itu harus dibawa ke jalan yang sesat? Apa perdulimu tentang diriku? Kesempatanmu rupanya kau siakan pendeta gundul dan kau memang sengaja rupanya mencari-cari urusan denganku. Baiklah. Aku ingin melihat, sampai berapa tinggikah kepandayan seorang pendeta seperti engka seorang pendeta asing yang tidak mengenal selatan dan tidak mengenal jalan hidup. Sian Chai, jangan marah dulu, Chuan kata Gunal Singh dengan suara yang sabar sekali. Mengapa Chuan harus bersikap begitu garang? Bukankah tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan jika kita menghendakinya dengan hati yang baik? Mengenai persoalan Chuan dengan Chuan pengemis itu, aku pun tidak mengetahui ujung pangkalnya, namun aku percaya, tentu itulah bukan urusan yang harus menyebabkan jatuhnya korban. Baru saja si pendeta asing tersebut berkata sampai di situ, Siang Niaw Peksian telah tertawa gelak dengan suaranya yang nyaring bukan main, suara tertawanya itu seperti menggetarkan sekitar tempat itu. Tentu saja Gunal Singh mengetahui bahwa suara tertawa Siang Niaw Peksian itu mengandung kekuatan tenaga. Lue Kang yang sangat kuat, karena suara tertawa itu bergelombang, semakin lama semakin menggetarkan sekitar tempat itu. Tetapi Gunal Singh tetap membawa sikap yang tenang dan sabar, sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan takut atau gugup. Baiklah kata Siang Niaw Peksian setelah cukup lama tertawa keras. Rupanya engkau memang benar keledai gundul yang tidak tahu diri, nah, kau terimalah seranganku ini dan sambil berkata dengan wajah yang menyeramkan, Siang Niaw Peksian telah melangkahkan kaki kirinya setengah langkah, tangan kanannya telah ditekuk sedikit, tangan kirinya dilonjorkan ke depan, lalu tubuhnya agak membungkuk ke depan. Berbareng dengan itu, dia telah mengibas. Dari tangan kanan Siang Niaw Peksian mengalir keluar serangkum tenaga sakti yang kuat sekali, tetapi Gunal Singh tetap berdiri di tempatnya tanpa berusaha berkelit. Sin Kun Butek yang melihat Kero menyerang Bo Xiong Kun jadi terkejut bukan main, karena Sin Kun Butek menyadari bahwa serangan yang dilakukan oleh Bo Xiong Kun merupakan serangan yang sangat dasyat, melebih dasyatnya dari serangan-serangannya kepada Sin Kun Butek sendiri. Tai Su, hati teriak Sin Kun Butek dengan suara tergetar. Tetapi belum lagi suara peringatan itu selesai terdengar, angin gempuran yang dilancarkan oleh Siang Niaw Peksian Bo Xiong Kun telah menyambar tiba. Gunal Singh tetap berdiri tegak tanpa bergerak, dia melihat betapa Bo Xiong Kun menyerang dengan bernafsu sekali, dan melancarkan gempuran dengan kekuatan sangat dasyat. Dengan gerakan yang perlahan, tetapi gesit, Tau Si Pendeta menggerakkan tangan kirinya, dia telah mendorong. Perlahan. Memang tidak keras dorongan itu tetapi kesudahannya membuat Bo Xiong Kun, si Raja Iblis yang terkenal keganasannya itu jadi terkejut sekali, dia terkesiap waktu merasakan gempuran itu bagaikan menghantam tempat yang lunak dan kosong. Dan belum sempat dia menarik serangannya itu, justru dia merasakan dorongan yang kuat sekali pada dadanya, cepat Bo Xiong Kun mengempos pernapasannya, dia berusaha berdiri tetap untuk melawan tenaga mendorong Gunal Singh, tetapi nyatanya tidak urung tubuhnya terhuyung beberapa langkah ke belakang. Pengalaman ini merupakan pengalaman pertama kali buat si Raja Iblis yang niopek Sian Bo Xiong Kun, karena untuk pertama kali ini dia gagal melancarkan serangan dan bahkan dia sendiri yang terhuyung begitu, sedangkan si pendeta asing itu tampaknya tenang saja berdiri di tempatnya tanpa bergeming sedikit pun juga. Kau, berserus yang niopek Sian Bo Xiong Kun dengan suara yang tersendat tertahan, tampaknya dia kaget dan gusar sekali. Sabar Tuan, serangan Tuan tadi merupakan serangan yang kejam sekali maka jika dalam hal ini orang yang menyambuti. Serangan tersebut tidak memiliki kepandayan yang berarti, tentu korban itu telah terbinasa karenanya tanda seru sabar suara pendeta itu, walaupun dia berkata dengan suara yang mengandung teguran. Bo Xiong Kun jadi tambah gusar, dia telah mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras, dan tahu tanpa bicara sepatah kata-perkata ampun juga, kedua tangannya silih berganti melancarkan serangan yang gencar. Kedua tangannya itu diputar-putar dalam bentuk lingkaran kecil. Tetapi di kesepuluh jari tangannya itu dia telah menyalurkan kekuatan tenaga lemekangnya, sehingga waktu dia menggerakannya, tenaga serangannya itu menimbulkan angin yang berkesiuran keras sekali dan sekali saja dia mendorong, maka bagaikan ada gempa bumi yang menghantam diri pendeta asing itu. Gunal Sing sedikit pun tidak menjadi gugup atau takut, bahkan dia telah tersenyum sabar sekali. Dengan perlahan, namun gerakannya itu dapat mengimbangi gerakan tangan Bo Xiong Kun, dia telah mengebutkan lengan bajunya. Kembali Bo Xiong Kun terdorong mundur, sehingga membuat dia jadi tambah marah saja. Dengan suara yang sangat keras dan bengis, beberapa kali Bo Xiong Kun melancarkan gempuran yang hebat, namun selalu gagal. Sedangkan Sin Kun Butek yang menyaksikan peristiwa ini, berdiri tertegun di tempatnya. Sejak pertama kali dia bertemu dengan Bo Xiong Kun, memang Sin Kun Butek telah ketakutan bukan main, karena dia pun telah merasakan betapa kepandaian Bo Xiong Kun sangat hebat, beberapa tingkat di atas kepandaiannya, dan hampir saja jiwanya melayang di tangan orang Shibo itu. Namun sekarang, nyatanya Gunal Singh dapat melayaninya dengan baik, dengan tenang dan sabar, dan tanpa terdesak sedikit pun juga. Bahkan sebaliknya Bo Xiong Kun jadi sibuk sekali melancarkan serangan yang beruntun tanpa memperoleh hasil. Setelah lewat belasan jurus, tampaknya Bo Xiong Kun merasa kesal juga serangannya itu tidak memberikan hasil sedikit pun juga dia telah mengeluarkan suara bentakan kecil sambil melompat ke belakang menjauhi diri.